ya atuh sebulan mekelamaan pak uut apalagi dibayarnya mau nyicil uang 7 juta itu gak sedikit loh saya paling gak bisa kalau ada yang minjem terus ngembaliinnya dicicil ya gimana ya bang saya usahain bulan depan bisa kebayar lunas 7 juta deh yang penting sekarang saya butuh uangnya dulu enggak ah enggak bang maaf saya gak bisa bantu bang sebenernya saya kesini mau pinjem uang gak banyak sih cuma sejutaan motornya si kepin masuk bengkel dibalikinnya kapan nih bang semingguan deh minggu depan saya balikin kok bang seminggu mekelamaan atuh bang kalau sehari dua hari mah gua kasih pinjem lagian dalam waktu seminggu abang bisa dapet duit dari mana orang tanggal muda masih dua mingguan lagi hahaha uangnya udah bapak transfer tadi ke rekening kamu yatik alhamdulillah bapak dapat pinjeman tadi dari bu susan sama dudung bapak gak dikasih pinjem sama bapaknya dugong udah ut gak usah dibahas kamu udah tau sendiri jawabannya ih kok bapaknya dugong gitu banget ya sama kita gak apa-apa ut gak semua orang mau bantu kita kalau lagi kesulitan tapi ini gak apa-apa kita pinjem ke dudung sama bu susan pak utik jadi gak enak gak apa-apa tik bulan depan juga insyaallah bapak lunasin bulan depan bapak bakalan dapat rejeki yang lumayan yaudah deh kalau gitu makasih ya pak bu bapak masakit hati sama bapaknya si dugong tadi bilang apa aja dia pak ya gitu deh pokoknya gak enak banget didengar padahal kalau gak mau bantu maga papa bapak juga gak bakalan maksa tapi perkataannya itu loh yang gak enak banget sakit hati bapak mabuk iya udah pak jangan terlalu dipikirin nanti malah jadi dendam kita maklumin aja kalau dia emang sifatnya begitu lagian kita juga kalau gak kepepet maga bakalan minta tolong sama dia kan iya bu bapak gak dendam kok cuma yang namanya sakit hati mas siapa yang gak sakit hati bu aturan mah ngomong baik-baik kalau gak bisa bantu ini mas sambil marah segala iya udah pak jangan diinget-inget lagi ya biarin orang lain begitu sama kita yang penting kita jangan gitu sama orang lain jadi pelajaran juga buat kita untung ada bu susan sama dudung ya pak yang bisa tolongin kita iya bu tadinya bapak ragu mau ke rumah si dudung gak enak soalnya malem-malem gini datang ke rumahnya tapi alhamdulillah mereka baik banget malah katanya gak usah buru-buru dibalikin uangnya dan kalau mau dicicil juga boleh tapi kalau kita udah ada uangnya mending buru-buru dibayar aja pak gak enak soalnya iya bu bapak juga udah janji bulan depan dilunasin mari duduk pak kosim tapi maaf ya disini lagi ada tamu saya lagi ada perlu sama kak suke oh iya iya gak apa-apa kok pak jamal malah saya yang gak enak nih takut ngeganggu kalian eh gak apa-apa ayo sini sambil ngopi-ngopi juga pak kalau gitu saya ke atas dulu deh silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol loh mas disini aja gak apa-apa kok enggak apa-apa pak kosim barangkali mau ngobrol berdua saya ke atas aja samperin jamal mari pak bang tadi saya udah ceritakan ya ditelepon iya bang gak apa-apa kalau butuh apa-apa datang ke saya aja urusan uang mah saya pasti bisa bantu berapapun apalagi kita kan temen saya juga gak bakalan diem aja ngeliat temen saya kesulitan alhamdulillah kalau gitu ini juga mendadak butuhnya bang motor si kepin tiba-tiba masuk bengkel tau bakalan gini mah saya gak bakalan bayar dulu lesnya adik si kepin eh jangan gitu bang kita kan gak tau apa-apa nanti-nanti kalau butuh ke saya aja bang gak usah ke bapaknya dugong lagi memang dia mah orangnya begitu tapi ya keterlaluan banget kata saya mah kalau ke orang deket gak bisa bantu sedangkan dia mampu buat ngebantuin sakit hati saya mah sama dia bang kata-katanya itu loh kayak bukan ngomong sama orang yang deket aja dia sampe ngeraguin saya katanya saya dapet duit dari mana buat ngebalikinnya dalam seminggu aduh ya ampun pades banget omongannya ya bang belum lagi dia ngomongnya sambil marah bang padahal biasa aja gitu saya juga gak bakalan maksa kalau dia gak bisa bantu mah ya ampun yang sabar ya bang abang gak usah khawatir lagi kalau ada apa-apa mah ke saya aja uang yang abang pinjem emang cukup sejuta bang kalau mau lebih juga ada kok gak apa-apa bang gak apa-apa bang sejuta aja tadi saya udah nelpon tukang bengkelnya soalnya udah ditanyain oh yaudah bentar ya saya ambil dulu uangnya bang bang makasih banget ya saya janji deh beneran minggu depan saya balikin pul sejuta gak dicicil kok bang eh gak apa-apa bang gak minggu depan juga balikin kalau abang lagi pegang duit gede aja lagian cuma sejuta ini kok bang enggak bang nanti minggu depan saya bayar soalnya minggu depan saya nerima gaji dari tempat les jumlahnya ya lumayan lah iya iya deh kalau gitu mah terserah abang aja pokoknya inget ya bang kalau butuh apa-apa jangan sungkan ke saya aja iya bang makasih banget ya sekali lagi kalau gitu saya pulang dulu udah malem banget nih iya bang hati-hati di jalannya ya mau bareng sama saya pak pulangnya kebetulan saya pulangnya mau lewat ke kampung bapak enggak usah mas saya juga bawa motor kok saya juga bisa kok bantuin bapak bukan cuma Pak Jamal yang bisa bantuin bapak maksudnya gimana mas kalau Pak Jamal bisa bantuin bapak soal uang saya bisa bantuin bapak soal amarah bapak mas saya gak ngerti deh saya pulang duluan ya permisi saya bisa bantuin bapak buat balas dendam ke tetangga yang udah bikin bapak sakit hati itu saya tahu amarah bapak tidak terbendung kita harus beri pelajaran buat orang yang seperti dia mentang-mentang punya banyak harta dia mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan seminggu pekelawaan atumbang kalau sehari dua hari mak gua masih pijam lagian dalam waktu seminggu abang bisa dapet duit dari mana orang tanggal muda masih dua mingguan lagi udah bang cari yang lain ajalah gua gak percaya sama abang kalau urusan duit ibu gak mau untuk dia menarikin ke luar bagi lo lagi kayak sebelumnya bapak masih inget ke waktu itu kita bikin seratus remun doang sungguh-sungguh udah dendaki masa ayat 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 ay